Anda sedang menyaksikan Keral News bersama saya, Siska Mawaski. Tudingan yang terus dialamatkan ke Menteri Kooperasi sekaligus Ketua Umum Peralawan Pro Jokowi atau Projo Budiari Setiadi membuat Projo merasa gerah. Projo kemudian akan bicara dan membantah segala tudingan yang menyebut Budiari mengetahui praktik judi online yang menyeret 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KemkomDigi. Dalam konferensi pers di DPP Projo, Pancoran, Jakarta, Selatan, Kamis 7 November, Sekjen Projo Handoko memastikan Budiari justru jadi garda terdepan dalam pemberantasan judi online selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info. Handoko menjelaskan dalam kurun waktu 15 bulan menjabat sebagai Menkom Info, Budiari mendapat tugas khusus untuk memberantas judul. Ia lantas mengungkapkan sejumlah capaian yang ditorehkan oleh Budiari semasa menjabat sebagai Menkom Info seperti menanggukkan situs judul, menutup rekening serta dompet digital yang terindikasi judul. Menurut Handoko, ada sekitar 7.000 rekening dan e-wallet yang ditutup karena terkait judul. Terkait pencapaian-pencapaian tersebut, Handoko pun menyebut Budiari justru jadi pelopor pemberantasan judul bukan sebaliknya. Handoko lantas mengatakan semua tudingan yang menyebut Budiari terlibat judul adalah fremenjahan. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Projo mengeluarkan maklumat berisi 8 poin. Selain pasang badan untuk Budiari, Projo juga memastikan pihaknya mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk berperang melawan judul hingga ke akar. Bapak umum kami, Budiari Setiadi, itu diangkat oleh Presiden Jokowi, dilantik sebagai Menteri Kominfo pada 17 Juli 2023. Jadi kira-kira ada 15 bulan lah. 15 bulan saja Budiari Setiadi itu menjadi Kominfo. Dan waktu itu langsung disampaikan kepada publik bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan, yaitu untuk memberantas namanya judi online. Jadi Budiari dilantik sebagai Menteri oleh Presiden, sorry, sebagai Menteri Kominfo oleh Presiden, itu situasi kita waktu itu memang sudah terjadi situasi gawat mengenai maraknya judi online. Nah kemudian, sebagai Menteri Kominfo, Budiari Setiadi melakukan banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan. Antara lain, segera melakukan take down terhadap situs-situs judi online. Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menteri Kominfo, 3,8 juta situs judi online di take down. Kemudian Budiari juga mendorong seluruh Satker di Kominfo untuk tidak terlibat. Melawan Pro Jokowi atau Pro Jokowi menyebut 11 wakna pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi yang terlibat judi online bukanlah anggota mereka. Se-Cesek Jen Pro Jokowi, Handoko dalam konferensi pers pada Kamis 7 November di Sekretariat DPP Pro Jokowi, Pancoran Jakarta Selatan mengatakan, Ketua Umum Pro Jokowi, Budiari Setiadi, telah mendidik anggotanya untuk tidak melakukan judol. Hal ini sejalan dengan tugasnya semasa menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau MENKOMINFO. Menurut Handoko, pihaknya menginstruksikan anggota Pro Jokowi di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam pemberantasan judol. Untuk itu, jika ada anggota Pro Jokowi yang terlibat judol, maka akan diurus internal lebih dulu. Ada pun dalam maklumat yang dikeluarkan, Pro Jokowi menyebut 11 oknum pegawai Kom Digi yang terlibat judol adalah pengkhianat negara dan penghisap darah rakyat. Pro Jokowi juga meyakini, Budiari tidak terlibat dalam persengkokolan jahat dengan para oknum Kom Digi tersebut. Handoko memastikan, Pro Jokowi mendukung penuh penegakan hukum dan upaya pemberantasan judol di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, belakangan ini sosok Budiari menjadi sorotan gara-gara penangkapan 11 oknum pegawai Kom Digi terkait kasus judol. Pasalnya, Budiari sebelumnya menjabat sebagai Mincom Info. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!